Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Bali Jani. Memenuhi permintaan sahabat kita, kali ini Tutsugi akan berbagi mengenai babat KBD Segeri, kisah wari pengeran tangkas. Ada pun yang dijadikan sumber referensi adalah terjemahan babat KBD Segeri oleh DRS Iwayan Meti dari Tinas Perpustakaan Kebupatan Badung sebagaimana diunggah di laman bisama.wordpress.com Agar tidak salah paham, silakan tonton sampai selesai sebab versi ini berbeda dengan versi Jerumangku Gede Ketul Subandi yang sudah pernah diunggah di kanal ini dengan judul Kisah Tragis Yugus Ditangkas. Setelah menyimak konten ini secara lengkap, sahabat pasti akan dapat menyimpulkan versi mana yang patut dipercaya. Seperti apa kisahnya? Silakan ikuti setelah ini. Pada masa pemerintahan Ida Dalam Segening di Swecapura, disebutkan bahwa Igusti Agung Pengerang Tangkas menduduki jabatan sebagai maha patih dan pemuka pemerintahan. Kala itu Ida Dalam Segening sedang menyelenggarakan upacara rakyatnya Puja Wali Kerama di Besaki. Upacara rakyatnya tersebut adalah Eka Dasaludra. Selama persiapan dan berlangsungnya upacara, Ida Dalam Segening bersama keluarga menetap di Besaki. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Swecapura, beliau menuju Igusti Agung Pengerang Tangkas untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dan sebagai Kepala Keamanan Puri Swecapura, beliau menugaskan Ki Bekal Gebagan sebagai pembantu Igusti Agung Pengerang Tangkas. Selama Igusti Agung Pengerang Tangkas menjabat sebagai Kepala Pemerintahan, kerajaan begitu aman karena beliau melaksanakan apa yang telah dititahkan oleh Ida Dalam Segening yang dipadukan dengan apa yang telah menjadi kebijaksanaan raja-raja terdahulu. Setelah upacara rakyatnya di Besaki selesai, Ida Dalam Segening kembali ke Puri Swecapura. Setiba di balik pertemuan, beliau merasa sangat senang karena mendapati suasana keraton dalam keadaan baik tidak berbeda dengan keadaan saat keraton beliau tinggalkan. Karena Ida Dalam Segening sudah kembali ke keraton, maka Igusti Agung Pengerang Tangkas menjerahkan kembali tampu pemerintahan kepada Ida Dalam Segening dan Igusti Agung Pengerang Tangkas lantas meninggalkan keraton kembali menjadi pati. Setelah pergi dari keraton, disebutkan Igusti Agung Pengerang Tangkas berdampak tinggal di Puri Kertelangu menggantikan Igusti Pinati. Beliau memiliki seorang putra yang lahir dari keturunan Arya Kenuruhan. Putra beliau bernama Igusti Tangkas Timade yang bergelar ke Lugum Sakti. Meninggal Igusti Agung Pengerang Tangkas untuk menjalankan tugas sebagaimana biasa, Ki Bekel Gebagan memanfaatkan kesempatan untuk berpesta pora dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya sampai lupa akan tugas dan kewajibannya. Ida Dalam Segening jadi murka dan hendak menjatuhkan hukuman kepadanya. Karena perbuatan Ki Bekel Gebagan telah membuat wilayah keraton terganggu kenyamanannya, maka atas kebijaksanaan para pejabat keraton ia diatuhi hukuman mati. Tetapi agar hukuman mati itu tidak menggemparkan, maka Ida Dalam Segening mengutus Ki Bekel Gebagan untuk menyampaikan surat kepada Ki Pati Pengerang Tangkas yang berisi pesan supaya beliau membunuh orang yang menyerahkan surat itu karena sangat besar dosanya. Ki Bekel Gebagan yang tidak tahu isi surat itu dengan senang hati melaksanakan titah Ida Dalam. Perjalanan Ki Bekel Gebagan Kepuri Kertelangung disebutkan berlangsung lancar. Ia tiba persis seperti petunjuk seorang Brahmana yang ditemuinya sebelum ia sampai di Kertelangung. Sang Brahmana yang sempat membaca isi surat itu menyarankan agar ia menyerahkan surat itu pada saat yang tepat yakni setelah tengah hari. Ki Bekel Gebagan tidak bertemu dengan Igu Si Pengerang Tangkas karena Sang Pati sedang beristirahat. Yang ditemuinya adalah putera beliau yang terkenal suka menyabung ayam yakni Igu Si Tangkas Timade. Siang itu putera beliau sedang duduk di Balai Peninyoan sambil mengelus-gelus ayam kurungannya. Setelah memberi hormat, Ki Bekel Gebagan menyampaikan maksud kedatangannya dan menanyakan ayah beliau. Ki Lukung Sakti memberitahu Ki Bekel Gebagan bahwa ayah beliau sedang beristirahat dan tidak bisa diganggu. Oleh karena itu, Ki Bekel Gebagan kemudian menitipkan surat itu kepada Ki Lukung Sakti. Kipatih Pengerang Tangkas bangun setelah Ki Bekel Gebagan pergi meninggalkan Puri Kertalango. Pada saat itulah puteranya menyampaikan surat yang dititipkan oleh Ki Bekel Gebagan. Kipatih Pengerang Tangkas membuka surat itu dan langsung membacanya. Lama beliau merenungkan maksud isi surat itu sambil berpikir tentang kesalahan apa yang telah diperbuat puteranya. Melihat wajah ayahnya yang mendadak murung Ki Lukung Sakti menjadi heran dan memberanikan diri bertanya mengapa ayahnya mendadak sedih. Sambil meneteskan air mata beliau lalu menyampaikan kepada puteranya mengenai isi surat itu. Wahai anakku Ki Lukung Sakti katanya berapa sedih hatiku memikirkan nasibmu. Hanya engkau satu-satunya keturunanku. Surat dalem yang disampaikan oleh utusan itu berisi pesan barang siapa yang menyampaikan surat dalem kepadaku haruslah dibunuh karena dosanya aman besar kepada negara. Apabila ayah anda mohon ampunan beliau maka sebagai sanksinya tidak hurung semua keturunan tangkas akan dimusnahkan oleh ide dalem. Setelah mendengar isi surat ide dalem yang demikian tegas Ki Lukung Sakti bingung tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai seorang seputra yang mengindahkan tata susila ia harus menjalani apa yang telah dititahkan karena diakini pasti ada sebabnya dan ia memutuskan untuk menerima hukuman mati itu. Barangkali karena sudah takdir yang tak dapat dihindari maka Ki Pangeran Tangkas menghunus kerisnya. Ki Lukung Sakti yang menyadari dirinya akan dibunuh lalu menyucikan diri seperti layaknya pelaksanaan menyucikan orang mati. Setelah itu ia menyembah ayahnya. Ki Pangeran Tangkas pun menjalankan tugasnya menghabisi putera satu-satunya di balai semanggan. Setelah Ki Lukung Sakti mehemkan nafas terakhir Ki Pangeran Tangkas jatuh tersungkur sambil memeluk putranya yang seakan sedang tidurnya. Jerit tangis keluarga dan kerabat pun sambung menyambung sementara Ki Pangeran Tangkas terus memeluk mayat putranya. Diceritakan kemudian bahwa Ida Dalam segening mendengar perihal kekeliruan pelaksanaan ditah dalam oleh Pangeran Tangkas. Kekeliruan itu membuat Ida Dalam merasa sangat kasihan. Untuk menghibur hati Pangeran Tangkas kalian membalas jasa atas kesetiaannya selama ini Ida Dalam memutuskan untuk memberikan anugerah. Kepada Pangeran Tangkas Ida Dalam memberikan anugerah spesial yakni menghadiahkan salah seorang istri Beliau yang sangat cantik keturunan Pradesa Sukahat. Beliau menganugerahkan istrinya yang sedang hamil dengan maksud agar Kipangeran Tangkas dapat menyambung keturunannya. Atas titah ide Dalam Kipangeran Tangkas bersedia dinikahkan dengan wanita yang bernama Igusti Ayuman Mas alias Igusti Ayu Sukahat itu walau ada perpintaan Dalam agar mempelai memegang janji bahwa tidak akan melakukan hubungan suami istri selama sang istri dalam keadaan hamil. Maksudnya agar putra yang lahir kelah menjadi sempurna. Kipangeran Tangkas mematuhi permintaan ide Dalam. Berselang beberapa lama lahirlah seorang bayi yang sangat tampan dan bawih bawah. Sebagai ciri bahwa ibunya berasal dari keluarga Sukahat maka anak itu diberi nama Igusti Pangeran Sukahat. Kehadiran bayi itu membuat Kipangeran Tangkas bersuka cita. Bayi itu lalu diupacarai seperti halnya upacara pemerasan atau pengangkatan anak agar di kemudian hari anak itu berhak mewarisi tugas dan kewajiban ayahnya sebagai kesatria terkemuka dalam menjaga keselamatan negara serta meneruskan keturunan keluarga Tangkas. Berselang beberapa lama kemudian menyusul lahir seorang bayi perempuan yang cantik. Bayi itu diberi nama Luh Tangkas mengambil nama ayahnya. Setelah dewasa Luh Tangkas selalu dikawinkan dengan sepupunya yakni Kipasa Gelgel sebagai sentana Kipangeran Tangkas. Kemudian tersebutlah Igusti Ngurah Mamal yakni putra Igusti Kaler yang beranjak dewasa bersama Igusti Pangeran Sukahat. Igusti Kaler dan Dalam Sagening sama-sama khawatir jangan-jangan kelak Igusti Pangeran Sukahat dan Igusti Ngurah Mamal menuntut warisan kepada ide Dalam Sagening karena keduanya berasal dari warih beliau. Hal itu membuat beliau berdua mencari jalan keluar dan satu-satunya jalan adalah mereka berdua dititahkan untuk menjaga keamanan di pesisir barat di perbatasan wilayah Kedatuan Mengui keduanya kemudian membangun wilayah pedesaan di dekat desa yang bernama Batu Ngsud atau Batu Rening Atas Restu Kipangeran Tangkas Kipangeran Sukahat kemudian melanjutkan perjalanan guna memenuhi titah dalam Sagening untuk menjadi pimpinan di sekitar wilayah pedesaan Giri Ayung dengan gelar Kipendesa Tangkas Koriago Hal itu terjadi pada tahun 1242 Saka Ada alasannya mengapa diberi gelar seperti itu Begini penjelasannya Bendesa berasal dari kata bandah dan desa yang merupakan sebutan orang terkemuka yang mengatur pemerintahan di suatu wilayah Tangkas menunjukkan bahwa beliau putra keturunan Kipangeran Tangkas sedangkan Kori Agung berasal dari kandungan yang diperbuat oleh dalam Sagening Demikian asal-usulnya agar diketahui oleh keturunannya Ada pesan dari Ida Dalam Sagening agar kibadai setangkas Kori Agung merawat hutan belantara di sebelah barat desa sebagai batas dan digunakan sebagai tetelik atau tempat sembunyi manakala ada serangan dari musuh maka dipeliharalah hutan lebat yang telah diberi nama berdalam atau bobert dalam yang berarti bahwa yang memerintah desa itu berasal dari kandungan yang dimiliki oleh dalam segening pada saat melaksanakan titah dalam segening di bendesa tangkas Kori Agung disertai oleh 220 orang yang berasal dari keturunan Pasuk Gaduh Pasuk Gelgel Pandai Angan Teluh dan Temesi serta didampingi berahmanapada untuk menjaga dan memelihara keselamatan beliau dalam perjalanan diceritakan sebagian keturunan Pasuk Gaduh menetap di desa Song Mana atau Semana atas perkenan kibendesa tangkas Kori Agung untuk menjalankan Dharma Agama maka dibangunlah sangar kemimitan beserta kelengkapannya sebagai manifestasi istana ide betara kawitan keluarga kibendesa tangkas Kori Agung yang diberi nama Pura Dalam Bagian Rasari dan Taman Mejinya Pengembong Pura Dalam Bagian Rasari Ketika itu berjumlah 290 orang yang bermukim di sekitar wilayah Giri Ayung yang sekarang disebut Desa Gerih setelah itu dibangun Pura Kayangan Tiga dan Pura 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 Kayangan Jagad Pura Taman Langse Pura Penghulu Pura Ulun Siwi dan seterusnya Pura Pura Terima kasih telah menonton!